Intro Halo Badminton Lovers Pernikahan Jonathan Christie dengan penyanyi Sanju, mantan member JKT48 dilangsungkan pada Jumat 1 Desember 2023 Pernikahan ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan halayak Detail dari acara pernikahan tersebut terkuat melalui live streaming yang diselenggarakan di platform Youtube layaknya kisah dongeng Leonardo Jonathan Christie dan Chrysentia Sanja Junyanata menjalani upacara pernikahan di gereja katedral Jakarta Pusat dimana dekorasi altar yang dipenuhi dengan hiasan bunga lili dan mawar putih menghadirkan suasana yang sangat romantis Jonathan yang akrab di sapa Jojo terlihat sangat ceria dengan senyumnya saat melangkah menuju altar dalam balutan kemeja putih dan jas abu-abu Jojo menemani Sanju yang tampil memukau dengan gaun pernikahan berwarna putih dan tudung transparan sepertinya momen indah ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja prosesi pemasangan cincin menjadi salah satu momen penuh makna dalam pernikahan mereka Jonathan menyatakan cintanya dengan penuh kesetiaan sambil memasangkan cincin pada jari Sanju disertai dengan doa yang khusyuk kisah asmara antara Jonathan Christie dan Sanju sudah diumumkan ke publik sejak 26 Desember 2021 ketika mereka mengumumkan pertunangan mereka hubungan yang awalnya tertutup perlahan terbuka kepada publik mengungkap bagaimana keduanya telah membangun hubungan yang kokoh ketika Sanju memberikan klarifikasi tentang kedekatannya dengan atlet bulu tangkis ini pada Juli 2019 hubungan mereka yang awalnya hanya melalui gereja yang sama mulai terungkap Sanju menceritakan bagaimana keberanian untuk memulai hubungan mereka bermula dari permintaan video ucapan ulang tahun untuk temannya yang merupakan penggemar berat Jonathan Christie sejak momen publikasi foto bersama pada 25 Desember 2020 keduanya tak lagi ragu untuk menunjukkan kebersamaan mereka kepada publik momen-momen indah yang mereka bagi bersama menjadi bukti atas kebahagiaan dan kedewasaan dalam menjalani hubungan mereka yang lebih berat Stay di sebelah ini terima kasih telah menonton! Terima kasih.